Pada saat itu sudah ada kejadian, langsung kejadian yang didengar oleh saudara Ricky adalah Sambung menyatakan, jongkok-jongkok. Kemudian mungkin Eliezer mungkin ada lagi yang dia dengar, atau kuat bagaimana, itu perbedaan yang dia terima. Dan terjadilah, dia lihat, dia lihat, saudara Ricky melihat Eliezer menembak. Beberapa kali, kemudian ada jeda, dia mendengar dari hati, apakah dari Romer atau siapa, dia dalam kondisi-kondisi berbalik arah keluar ke dapur melihat, tetapi karena tidak ditemukan Romer, dia balik lagi ke dalam. Dia tidak melihat Sambung menembak, tapi pada saat itu dia hanya melihat Sambung. Dalam kondisi ini saya mau bertanya kepada Eliezer, banyak pendapat apa yang saya sampaikan itu. Pertama, kira-kira dari sisi psikologis, apa yang menyebabkan saudara Ricky dalam kondisi seperti itu tidak berani menyampaikan apa yang dia pernah dengar dari Sambung kepada Ricky itu. Kepada Eliezer, maksud saya. Atau kepada menyampaikan kepada Juswa. Suasana batin apa yang kira-kira dia tidak berani menyampaikan. Atau tidak sampailah apa pendapat Ali itu. Baik, terima kasih Bapak Penasihat Hukum. Saya pikir memang saya setuju dengan Bapak Hakim Ketua bahwa terlalu banyak fakta yang saya sampaikan dalam sekaligus. Saya juga artinya lebih berpikir lebih baik, mohon izin, jika kemudian satu persatu. Karena artinya memang betul secara umum saya katakan bahwa memahami suatu tingkah laku ini, tingkah laku yang kompleks, yang kemudian memahami tingkah laku kompleks tidak bisa hanya kita berdasarkan kepada satu faktor saja. Artinya misalnya, kepribadian saja. Kepribadian tidak cukup untuk menjelaskan mengapa seseorang bertindak atau bertingkah laku tertentu. Seperti itu Pak. Jadi mungkin yang Bapak mau fokuskan tingkah laku yang mana terlebih dahulu. Kenapa dia tidak berani menyampaikan apa yang diterima dari Perisambung? Apakah ada kekhawatiran, ketakutan atau apa? Atau mungkin membahayakan dirinya juga. Baik, terima kasih Pak. Jadi berdasarkan juga keterangan yang diberikan oleh Saudara Riki kepada saya ketika saya dan tim ketika kami melakukan pemeriksaan psikologi forensik, mengenai tema-tema yang Bapak sebutkan ini juga sesuatu yang diutarakan oleh yang bersangkutan. Nah tadi, kami sebagai psikolog membedah atau menganalisis, memahami suatu tingkah laku ini, kita harus melihat dari ada begitu banyak faktor yang telah terbelakangi seseorang bertindak laku, bertingkah laku tertentu. Nah secara umum, ada seorang teoretikus yaitu namanya Albert Bandura, dia mengemukakan bahwa tingkah laku individu ini ada faktor yang saling pengaruh-mempengaruhi, ada faktor interaksi antara tiga hal. Yang berbeda mengemukakan dengan triadic reciprocal causation. Jadi triadic karena ada tiga hal. Reciprocal ini saling timbal-balik mempengaruhi satu sama lain. Yaitu yang pertama adalah faktor behavior itu, jadi tingkah laku itu. Lalu yang kedua adalah faktor person, faktor individu yang bersangkutan. Yang ketiga adalah faktor environment, faktor konteksnya, lingkungannya. Nah kalau kita kaitkan dengan B yang tadi Bapak ingin saya analisis adalah tingkah laku yang bersangkutan saudara Riki untuk tidak memberitahu kepada rekan kerjanya tentang apa percakapannya yang diperoleh dari pimpinannya Pak Sambo. Yang pertama saya pikir saya akan mulai dulu, jadi itu faktor B-nya, saya akan mulai dari faktor lingkungannya atau environment-nya. Saya pikir kita perlu memahami atau melihat tentang bagaimana relasi antara pimpinan dan atasan. Bahwa mereka semuanya ini ada dalam suatu konteks yang saya katakan high power distance. Jadi ada jarak kekuasaan yang tinggi antara pimpinan yang saya pikir semua perangkat ini menyadari betul, tahu betul bahwa pimpinannya ini adalah suatu jenderal bintang dua, salah satu pimpinan tinggi di kepolisian. Sedangkan mereka ini dari segi kepangkatan, kalau saya tidak salah saudara Riki di BRIPKA. Jadi artinya ada banyak level jenjang yang kemudian di antara mereka. Nah, kalau kita melihat konteks tadi lingkungan organisasi atau kemudian situasi, relasi unit sebagai unit analisisnya, maka kemudian dengan jelas kita melihat bahwa relasi mereka ada dalam suatu konteks yang high power distance yang pertama. Lalu kemudian yang berikutnya adalah dalam konteks high power distance tersebut, para anggota yang ada di dalamnya, terutama yang lebih rendah, ada suatu katakanlah sosialisasi dan kemudian terus dihidupkan, dijalankan bahwa seorang anggota atau seorang anak buah mengikuti apa yang disampaikan atau apa yang diinstruisikan oleh atasan pertama. Lalu kemudian saya pikir juga dalam suatu unit kerja yang cukup intens yang selama ini terbangun, ada semacam suatu pemahaman bahwa masing-masing punya tugasnya masing-masing. Dan kemudian yang kemudian bisa dikatakan menjadi suatu norma yang kemudian hidup di dalam lingkungan unit kerja tersebut adalah ya tadi ya masing-masing punya fokus tugasnya dan kemudian ya tidak perlu mencampuri urusan sama-satu sama lain. Itu salah satu hal yang saya pikir patut kemudian kita duga juga hal itu berlaku dalam lingkungan kerja tersebut. Seperti itu, lalu kemudian saya pikir konteks relasi ini pun juga yang khas yang kami temukan dari hasil menurut saudara Riki ini juga, beliau ini dan juga teman-temannya memang ada tema yang konsisten. Mereka mempersepsikan bahwa atasan ini sangat baik, sangat positif memperlakukan mereka ini sebagai keluarga. Jadi artinya di satu sisi dia adalah atasan, pimpinan yang dihormati, disegani, tetapi juga ditambah ada kualitas yang sangat positif sebagai pimpinan yang memperlakukan kami ini sebagai keluarga. Nah, itu faktor environment-nya, lingkungannya. Lalu faktor person-nya, bagaimana kemudian kita lihat saudara Riki, disitulah salah satunya adalah faktor kepribadian yang kemudian mempengaruhi. Tapi tidak hanya kepribadian juga, tapi bagaimana kemudian pola pikir yang bersangkutan, pemikiran yang berkembang, interpretasi terhadap situasi itu juga mempengaruhi tindakannya. Nah, kalau berkaitan dengan saya pikir yang menariknya sejak awal ada informasi menurut keterangan Riki, ada informasi yang disampaikan oleh pimpinannya tadi yang dipersepsikan dengan persepsinya itu adalah bahwa yang pertama ada suatu peristiwa negatif yang terjadi, ada kondisi yang negatif dialami oleh istrinya. Dan kemudian sebagai orang yang ada di lokasi pada waktu-waktu yang dekat dengan peristiwa tersebut, maka kemudian yang berseriki Rizal memahami bahwa patutlah bahwa dirinya ditanyakan apa yang terjadi. Lalu yang bersangkutan menyampaikan beberapa informasi mengenai apa yang dilihatnya, misalnya bahwa dia lihat ada semacam konflik antara Bapak Kuat dengan Saudara Joshua, seperti itu disampaikan. Lalu kemudian diberikan informasi, jadi menurut keterangan Riki diberikan informasi bahwa ibu dilecehkan oleh Saudara Joshua. Seperti itu. Dia sendiri tidak melihat secara langsung tentang hal tersebut, tapi dia melihat rentetan peristiwa yang terjadi dekat-dekat hal tersebut. Sehingga kemudian pada saat itu, tadi ada beberapa interpretasi. Saya pikir interpretasi yang pertama adalah yang kami peroleh, yang bersangkutan meninterpretasikan bahwa pimpinannya dalam kondisi emosi yang negatif, terutama dalam kondisi emosi yang marah. Dalam kondisi kemarahan, yang bersangkutan tentunya menyadari betul bahwa ini pimpinannya sedang marah. Sehingga bisa saja ada sesuatu konsekuensi negatif yang akan dia peroleh. Lalu yang kedua, berkaitan dengan permintaan, apakah yang bersangkutan untuk melakukan sesuatu, misalnya yang dari keterangan beliau, permintaannya adalah menembak. Nah hal ini yang bersangkutan dengan tegas mengatakan, izin saya tidak sanggup, saya tidak kuat mental. Nah hal ini juga didukung oleh profil psikologis yang bersangkutan tadi. bahwa dia mampu memiliki suatu kondisi psikologis untuk berani mengatakan tidak. Padahal kepada pimpinan yang posisinya jauh lebih tinggi. Ditambah lagi permintaan ini pun juga bisa saya katakan di luar kompetensi dia. Jadi di luar repertoire tingkah laku yang bisa dia lakukan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!